Assalamualaikum, menu kita hari ini mie goreng spesial. Kenapa spesial? Apa saja bahannya? Saksikan setelah ini. Makan mie goreng. Ini bisa untuk menu berbuka puasa ya. Mie gorengnya kita pakai mie kuning. Bahan-bahannya, sawi. Sudah kita cuci bersih, kita potong seperti ini. Kita pakai daun sop, jangan lupa ya. Daun sop dan bawang kreik. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, kita pakai cabai merah-cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan tomat. Dan tambahannya untuk spesial, udang kecepi. Dan ada merica halus, gula, dan garam. Gula ini sedikit saja ya, karena kita akan nanti menggunakan kecap manis. Jangan lupa minyak goreng untuk menuis. Oke, step selanjutnya, proses pembuatan mie goreng ini. Masukkan bumbu yang saya lakukan tadi. Lalu masukkan garam. Kira-kira satu tegok makan ya. Spesial karena pakai udang kecepi. Masukkan gula pasir. Satu tegok makan peres ya, jangan bumbu. Karena manisnya lagi, nanti kita ambil dari kecap saja. Selain dari gula. Masukkan merica halus. Kalau yang dibungkut satu bungkut itu semua ya. Selanjutnya, kita masukkan sawinya ya. Kalau sawinya ini banyak, makin enak ya. Rasa sayurnya. Ini kenapa bumbunya berselemak ya. Banyak gini. Ini kita pakai udang kecepi tadi. Supaya rasanya semakin mantap. Mat nyus. Nyatuh ya. Ini sudah bisa dimasukkan mienya. Tapi mienya terlebih dahulu lebih enak. Kita potong-potong ya. Jangan dia panjang-panjang gitu. Kita cicak-cincang mienya. Nah, setelah mienya kita cicak-cincang. Kita masukkan. Dalam kuali. Aduk rata dengan bumbu tadi ya. Kita kasih kecap manis ya. Supaya rasanya lebih nyemuk ya. Lebih basah. Kita tambahkan air. Dan mienya akan lebih masak ya. Kalau warna yang kurang coklat ya. Kita tambah lagi kecapnya. Jadi, semua ini sesuai selera. Nah, ini tunggu agak lebih kering. Pada saat mau diangkat atau mau dimatikan, baru kita tabur daun sop dan bawang peri tadi ya. Kita taburkan daun sop dan bawang perinya. Ini diiris kasar ya. Oke, sedikit lagi sudah bisa. Kita nikmati. Mie goreng kita sudah siap ya. Nah, jika malas keluar atau hujan, gak ada yang bisa beli. Ada bahan, silahkan buat sendiri di rumah. Ini mie gorengnya sudah siap ya. Sedang dinikmati. Coba, mari makan. Mana rasanya? Mantul. Mantap betul. Oke. Lanjutkan.